Ketiga, yaitu perspektif konsumen. Jadi, memahami perspektif konsumen untuk solusi tepat gunakan. Jadi, memang nanti kita lihat bisa jadi yang kita rancang dalam desain produk itu tidak tepat untuk pengguna. Nah, untuk membahas itu kita kenalan dulu dengan Herbert Simon, dengan bukunya The Science of Artificial. Ini covernya mirip apa? Iluminati. Dan memang, di sini ada yang dari STAY, IF, Nge-Project Artificial Intelligence, ada nggak? Nggak ada ya? Kalau ada, potong aja. Nah, dia ini psikolog, ahli pembuat keputusan. Tapi, dalam teori desain, dia menjadi salah satu bapak yang bilang bahwa desain itu tidak hanya art, tapi dia science. Jadi, bisa dijelaskan. Makanya, The Science of Artificial. Ya, bukunya ini lumayan banyak di citasi dalam topik teori dan metodologi desain. Nah, kita balik lagi ke gambar yang ini ya. Nah, si Pak Simon ini bilang bahwa design is an intellectual activity that produce material artifact and exchanging the existing situation into preferred ones. Jadi, definisi desain, menurut dia adalah proses intelektual untuk memproduksi material artifact. Apa material artifact? Itu adalah sebuah barang yang direkayasa, yang tidak terbentuk secara natural. Contoh sederhananya misalnya meja. Meja, meja bisa tidak tiba-tiba ada di alami? Enggak ya. Nah, meja itu adalah artifact. Nah, artifact ini digunakan untuk merubah realita menjadi realita. Atau dalam kata lain, barang tersebut menjadi sebuah solusi bagi pengguna. Nah, yang menariknya, Pak Simon juga bilang, oh ya, sorry ya, ini adalah barang buatan. Nah, kalau tadi di sesi pertama, solusi itu masih secara umum, gitu ya. Kalau di sini, dalam konteks desain, solusi itu berupa barang buatan. Bisa barang tangible, gitu ya, barang fisik, atau barang intangible software. Atau bisa juga jasa. Nah, yang menarik, yang kedua, ini adalah artificial work is centered between the inner and outer environment and design trace to adopting the former to the latter. Nah, terjemahannya adalah dunia artificial, gitu ya, artificial itu buatan, atau rekayasa, itu berpusat pada lingkungan dalam dan lingkungan luar. Nah, dan desain itu berusaha menyesuaikan lingkungan dalam agar sesuai dengan lingkungan luar. Nah, apa itu lingkungan dalam? Nah, lingkungan dalam itu lingkungan di mana barang kita berada. Nah, masalahnya adalah kita, desainer, itu membuat barang untuk konsumer, untuk user. Nah, sehingga yang punya konteks luar itu adalah user, gitu ya, ada konteks ekonomi, sosial, emosi, fisik, dan sebagainya dari kondisi pengguna dan penggunaan. Nah, kadang barang yang kita buat, itu lingkungannya tidak sesuai dengan lingkungan luar pengguna, gitu ya. Karena kita posisinya di X, gitu ya, di sebelah X, dan customer itu posisinya di Y. Nah, ini adalah latar belakang teorinya dulu. Agak abstrak? Ya, abstrak ya, memang abstrak. Nah, sekarang kita coba konkretkan dengan cara memberikan contoh. Nah, kita panggil ya, Mama Gojek pakai F1 dan Mama Gojek pakai Aila. Nah, saya tanya deh, Felicia ya, pilih mobil F1 atau Aila? Kalau sesuai kondisi sekarang, mobil Aila. Oh, kenapa? Padahal F1 mahal banget, bro. Mubut sekali, loh. Tapi kayak kondisi sekarang, udah mulai macet juga. Di kotaan. Betul ya, ini walaupun F1 itu canggih banget, kita nggak pernah lihat ada orang pakai mobil F1 di jalanan, gitu ya. Karena mobil F1 itu hanya cocok di lingkungan sirkuit balap. Gitu ya. Tapi kita pernah lihat nggak Aila balapan di sirkuit balap? Sejauh ini belum ada ya, karena memang desain Aila itu diperuntukkan untuk konteks perkotaan. Sekarang, saya tanya, canggihkan F1 atau Aila? Pak Felicia boleh deh, Felicia lagi. Canggihan mana? Kalau dari segi mesinnya, desainnya canggihkan F1. Dari mesinnya canggihkan F1, betul. Iya. Kalau dari perspektif lain? Dari bentuk-bentuk desainnya juga. F1 ya? Lebih, ya, F1. Kapan Aila lebih canggih dari F1? Dari sisi apa? Dari sisi kapasitas, Pak. Kapasitas, betul ya. Bayangin ada driver. Gitu ya. Kita dari airport. Drivernya jemputnya pakai F1. Gitu ya. Mau nyimpan bagasinya di mana, kita duduknya di mana. Di rodanya, gitu. Di seapnya. Enggak kan. Dan F1 ini nggak punya AC ya. Air circulation. Aila punya. Jadi, mana yang lebih cocok? F1 atau Aila. Pertama, tergantung masalahnya. Yang kedua adalah tergantung konteks penggunaan. Itu adalah contoh bagaimana suatu hal yang sangat canggih, itu ketika tidak sesuai dengan konteksnya, maka ya jadi konyol. Gitu ya. Nah, kemudian saya ada baca paper, gitu ya. Ini ada studi kasus. Dia di Afrika, mengemangkan irigasi, tapi menggunakan water drip. Jadi ada selang panjang, terus nanti selangnya netes-netesin air. Nah, nanti netesan airnya itu akan membasahi irigasinya. Nah, ini berhasil dinding arah baju, karena menghemat air. Nah, cuman permasalahannya di Afrika itu, ini judul papernya ya, papernya menjelaskan banyak binatang buas. Nah, si water drip ini dijadikan tempat minum oleh binatang buas. sehingga, satu, jadi memancing binatang buas ke kebunnya, kedua, piparnya jadi gampang rusak. Jadi, water drip-nya harus didesain sesuai konteksnya. Di Afrika, di mana masih banyak binatang buas, atau, ya, dilepas. Yang lebih baik didesain ulang, gitu ya, dengan memperhatikan konteks dan masalah yang ada. Nah, ini beberapa contoh produk, gitu ya. Alhamdulillah, ini menggunakan resep kaposal S3 saya. Jadi, agak kepake juga. Contoh yang menarik, yang sebelah kiri atas ya, itu pompa air, tapi, dia diinjak. Namanya triadal pump. Kemudian, ada alat membawa air di Afrika, gitu ya. Karena orang Afrika itu bawa air masih di, apa ya, disimpen di bahu. Nah, ini dia dibuat kayak drum, tapi anda pegangannya nanti drumnya itu mutar di bawah. Jadi, si orangnya tidak perlu menahan beban airnya. Itu di Afrika. Kalau di Indonesia cocok nggak? Ya, nggak cocok mungkin ya. Kalau misalnya pedalamannya pegunungan, nggak cocok. Kalau misalnya di daerah tanredah, mungkin nggak cocok. Ya, dan ada beberapa contoh kasus lagi. Nah, terutama yang di sini, gitu ya. Ini ada kursi roda, tapi untuk di pedesaan. Karena di pedesaan itu, jalanannya jelek dan jauh. Nah, ini dia kursi rodanya pakai tuas. Nah, ini yang sedang dikerjakan dan diteriti oleh Pak Ferdian, ya. Tadinya awalnya mau saya buka buat topik KP, tapi karena COVID, yang KP-nya dibalikin ke COVID dulu. Nah, melihat tadi, gitu ya, bahwa yang punya realita dan idealita itu pengguna, user ya. Kemudian yang punya konteks itu user. Nah, makanya gara-gara dua ini, bagus atau tidaknya barang buatan kita, ya tergantung usernya. Nah, ini jadi penting kenapa? Karena kita kadang sebagai engineer atau designer, itu mendesain barang untuk memuaskan diri kita sendiri. Pengen yang keren dan sebagainya. Pas dikasih ke konsumen, wah, saya nggak butuh yang seperti itu, Pak. itu terlalu canggih, saya nggak bisa pakaiannya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, makanya, dalam desain kita harus melibatkan pengguna seorang mungkin. Pertanyaan selanjutnya adalah, pengguna ini bisa jadi berbeda-beda karakternya dan kondisinya pun berbeda-beda. Kalau gitu, banyak solusi yang terbaik dong untuk masing-masing pengguna. Nah, ini adalah salah satu rahasia, ya nggak rahasia sih ya, ini udah dibuka ya, atau prinsip yang di IDA Lab lakukan, yaitu IDA Lab, ID menggunakan prinsip contingency teori dalam merancang produk tepat. Kata kuncinya ada di contingency teori. Nah, apa sih contingency teori? Nah, contingency teori ini saya ambil dari teori organisasi, gitu ya, yang bilang bahwa tidak ada cara terbaik. Tidak ada satu cara terbaik. Ini soalnya nggak ada kata S-nya ya. Tidak ada satu cara terbaik untuk mengorganisasi korporasi, memimpin perusahaan, atau membuat keputusan. Nah, desain ini berkaitan dengan membuat keputusan. Melainkan optimal solusi itu tergantung, contingency itu tergantung ya, atau dependent terhadap kondisi internal dan eksternal situation. Kondisi pengguna, penggunanya, gitu ya, dan konteks penggunaannya. Jadi tidak ada produk yang terbaik. Yang ada adalah produk yang paling sesuai dengan kondisi. Kondisi siapa? Dengan kondisi pengguna. Kondisi apa? Kondisi masalah pengguna, kondisi lingkungan luar pengguna. Jadi tadi nyambung antara teori desain, orang psikolog ekonomi teori decision making, gitu ya, Herbert Simon, dan kemudian ini desain teori organisasi. Contingency teori. Nah, berpikir secara contingency teori itu istilahnya namanya contingency thinking. Jadi nanti kita akan melihat, apa ya, memahami ada dua kata kunci baru. Contingency teori dan contingency thinking. Ya, mungkin sedikit jualan, gitu ya, penggunaan contingency thinking. Nah, di ID Lab ini ada tiga face shield, di mana masing-masing face shield-nya, itu didesain untuk memenuhi masalah tertentu atau konteks tertentu dari pengguna tertentu. Yang ini, yang paling bawah, ini yang untuk apa ya, emergensi, dibuat, didesain supaya murah dan cepat, walaupun mengorbankan kenyamanan dan sebagainya. Ini udah terjual sekitar 2.500, Pak? 2.000, 2.500? Mau masuk 4.000, Pak? Oh, mau masuk 4.000, gitu ya. Ini diproduksi di rekanannya ID Lab. Nah, kemudian kita masuk ke ana face shield. Nah, ide ini masuk gara-gara ada teman yang curhat, mau vaksin, nah bayinya dibikinin face shield. Gitu ya. Nah, kalau bayi kan kulitnya sensitif ya, kayak kulit siapa? Kulitnya sensitif. Nah, makanya kita desain menggunakan kenyaman cel. Lebih mahal? Ya, lebih mahal itu konsertensinya. Tapi, daripada pakai plastik aja, gitu ya, ya kita pakai kain. Nah, ini udah terjual di Tokopedia sekitar seratusan. Nah, kemudian kita bikin yang XCA ini yang pakai akrilik. Gitu ya. Lebih jelas. Ini customer-nya profesional. Awalnya saya bingung siapa gitu ya. Kita jual aja dulu siapa tahu ada yang mangkuk. Nah, kemarin ada yang cerita ternyata sepertinya dia MUA. Makeup artist. Gitu ya. Dia kan make up artist deketan tuh customer-nya. Kalau pakai Mika, nggak jelas. Karena dia kan kayak menggambar ya. Kalau pakai akrilik, jelas. Dan dia beli satu. Saya kira warna putih itu yang paling jelek ya kalau menurut saya ya. Tapi karena dia MUA, perempuan, dia belinya yang warna putih. gitu. Jadi memang balik lagi. Kalau menurut desainer, warna putih itu paling jelek. Ya kalau user, punya perempuan, punya warna putih. Nah sekarang, mungkin nggak uno facial yang buat bayi, visornya pakai akrilik. Supaya lebih bagus. Ya malahan jadi bahaya ya. Jadi keras. Jadi tidak fleksibel. Karena bayi kan gerakannya belum bisa mengatur gerakan diri sendiri. Ya, jadi di antara ketiga ini mana yang paling bagus, Pak Galang? Semuanya bagus, Pak. Semuanya bagus ya. Di kelompok konsumennya masing-masing. Ya, semuanya bagus di kelompok konsumennya masing-masing. Jadi balik lagi, bagus atau enggaknya bukan tergantung kita, tergantung customer. Ya kalau mau tahu bagus atau enggak, ya dijual aja ke pasar. Kalau banyak yang beli, berarti memang bagus. Nah oke, jadi kita membahas tentang pentingnya memahami perspektif customer kita ketika mendesain berbagai. Toolsnya apa? Nah, toolsnya kalian atau teman-teman bisa coba cari ya gitu ya. Buku ini, ini free. Dibuatnya di ada adalah memang universitas terkenal, dia punya sekolah desain. Bisa di googling juga IDEO platform. Dia menurut saya enak bukunya, karena bukunya ini dibagi menjadi tiga. Inspiration, Ideation, dan Implementation. Nah, yang kita bahas di sesi tiga ini masuk ke Inspiration. Nah, nanti gimana cara mendapatkan Inspiration? Toolsnya ada banyak. Ideation gimana? Toolsnya ada banyak. Implementation toolsnya ada banyak di buku ini. Silahkan di googling. Kemudian di buku ini juga menjelaskan proses Convergen, Divergen, Convergen, Divergen. Sesuai dengan pasirnya diwarnai. Nah, selain ada Tools dan juga dia juga jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Salah satu tools yang dipakai di TA itu apa ya? Bisa lupa. Adalah. Jadi, TA mahasiswa yang desain toolsnya mengambil dari ideal.org ini. Bukunya bukan buku akademik, terlalu akademik. Agak santai. Nah, yang menarik di buku tersebut dari Stanford University bukunya ya. terkait dengan perspektif konsumen, nah ini engineering gitu ya, walaupun dia exact gitu ya, dia mau exact, sebagai engineer kita harus punya empati yang tinggi. Untuk mencapai solusi yang baru, kita harus mengenal berbagai macam orang, berbagai macam skenario, dan berbagai macam tempat. Ya, berbagai macam user, dan berbagai macam conference. Empati. bahasa lainnya, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai user. Oke, jadi ini klausimerisasi ketiga, kita harus mempertimbangkan pengguna dan kondisinya. Gimana caranya kita gunakan prinsip kondisi teori. Tidak ada solusi yang terbaik, adanya adalah solusi yang paling cocok dengan kondisi masing-masing untuk menghasilkan solusi tepatnya. Oke, Pak Kalang, seperti itu sesi tiga. Iya, Pak Wildan, makasih buat pemaparan sesi tiganya. Sekarang masuk lagi ke sesi diskusi atau barangkali ada teman-teman yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Bisa langsung aja, boleh. Pasti ada sih ini. Apakah ada? Nanti yang belum menanya berpendapat ya di akhir ya. Untuk yang KP ya, wajib ya. Jadi pilihannya nanya sekarang atau berpendapat nanti di akhir. Oke. Gimana dari teman-teman ada nggak kira-kira? Siapa ya? Itu Mutiara tuh. Muti ya? Oh iya, Mut. Boleh Mut. Saya mau nanya, Pak, kalau di Idea Lab sendiri, kan tadi bisa salah satu caranya itu dijual dulu. Baru kita narik feedback dari konsumen. Nah, kalau di Idea Lab narik feedback itu kayak gimana ya, Pak? dapet feedback-nya atau cara dapet feedback-nya? Cara dapetinnya. Cara dapetinnya kalau misalnya barang yang dalam sisi negatif itu langsung ngejapri biasanya ya. Kok ini kayak gini sih, kayak gini? Nah, yang kedua ketika sudah jual ya tanya barangnya sudah sampai ada masukan nggak dan sebagainya. Nanti dia kasih masukan sendiri. Dan nambahin lagi kalau untuk yang XE ini beberapa customer nanya si visornya ini bisa dibuka tutup nggak kayak helm? gitu ya. Jadi ada request seperti itu. Nah, kalau untuk kayak rarai gitu, Pak, misalnya udah banyak gitu. Iya. Udah 4 ribuan. Iya. Adanya sih cara yang kayak misalnya untuk dapetin feedback yang sekiranya memang baik banget untuk perbaikan di masa depannya gitu? Tools-nya ya untuk ngembangin rarai sendiri atau secara umum? Dari misalnya kan udah banyak orang yang pakai cara ngambil feedback yang emang berkualitas gitu untuk pengembangan selanjutnya gitu loh, Pak. Ya, kalau sejauh ini sih kita masih tradisional lagi ya. Hanya satu per satu. Kalau misalnya memang kita butuh. Terima kasih, Pak. Iya. Udah, tadi ada ntar lihat Udah. Tadi ada apa? Request buka tutup. buka tutup. buka tutup itu kan solusi ya. Nah, kita harus tanya dulu kenapa sih request buka tutup? Kita harus pahami dulu kondisi existing-nya, kondisi ideal-nya. Nah, ada satu yang jawab, dia jawab, yang gak tahu sih bakal bermanfaat atau enggak buka tutup. Itu karena saya tadi kerja di kecantikan, gak tahu bisa repot, bisa jadi repot, gak tahu enggak. tapi akhirnya dia beli juga. Jadi memang ketika customer itu merequest sebuah solusi, kita harus tanya dulu kondisi existing-nya apa, kondisi ideal-nya apa, supaya kita tahu atau kita bisa mencari solusi yang lebih sederhana dari permasalahan yang mereka ada. Ato'o Tanya mau nanya Ato'o lah. Iya, Pak, mau nanya. kan ini tadi tadi dibilang kalau misalnya dalam membuat desain produk itu lebih bagus untuk melihat dari segi penggunanya sama kondisi penggunaan produk tersebut. Nah, itu mau nanya kalau misalnya kita mendesain produk di mana produk itu gak digunakan oleh orang gitu Pak, secara langsung kayak misalnya pipa dalam laut atau pipa yang digunakan untuk ngebor gitu dalam tambang. Nah, itu kan gak digunakan secara langsung. Terus juga kalau kita melihat dari kondisi, kondisi itu kan berubah-berubah, Pak. Misalnya kalau pipa dalam laut bisa dipengaruhi misalnya ada gerakan tektonik empeng bumi atau misalnya dari arus dari arus dari arus lautnya terus lautnya sendiri. Nah, itu gimana ya, Pak, cara kita bisa mencari solusi yang baik untuk desain produk tersebut? Oke. Terima kasih ya, Atul. Jadi, pertanyaannya saya mau klarifikasi misalnya pipa minyak dalam laut ya atau pipa pipa secara umum pasti ada usernya ya pasti ada yang beli kan kontraktornya ada ya atau misalnya jalan raya gitu ya yang beli siapa yang beli? Jalan raya aspal, aspal buat jalan raya kontraktornya 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 yang bikin ya yang belinya pemerintah pu 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 nah sekarang kita sebagai kontraktor mau bikin aspal yang bagus kualitas bagus dan mahal atau kualitasnya relatif kurang bagus tapi lebih murah yang bagus pak menurut atur ya iya maunya yang bagus ya tapi kadang kita suka lihat kalau setiap lebaran itu pasti ada pengaspalan jangan itu lagi jangan itu lagi jangan itu lagi gitu ya iya gak iya iya karena saya gak tau ya gak semua pemerintahan tapi memang ada di masyarakat itu istilahnya proyek abadi jadi pemerintah membeli aspalnya itu bukan kualitas yang bagus tapi yang menengah supaya nanti rusak sehingga ada proyek lagi gitu ya nah sebagai kontraktor ya kalau misalnya kita ngebidding aspal yang mahal dan yang bagus kalau pemerintahnya berpikirnya seperti itu gitu ya pemerintahnya berpikir seperti itu ya kita gak akan terpilih gitu ya jadi barang-barang umum pun misalnya pipa gas pipa gas mau tahan lama atau mau setengah tahan lama gitu karena bisa jadi kalau tahan lama itu bisa jadi kita gak perlu gak perlu pipa tahan lama karena nanti mungkin kita akan memperbesar kapasitasnya gitu jadi belum tentu pipa yang tahan lama itu lebih bagus karena biasanya lebih mahal ya bisa jadi si pembelinya yaudah saat ini pipanya yang biasa aja karena nanti tahun depan kita akan berencana untuk memperbesar kapasitas pipanya nah capanya itu lebih baik ya seperti itu nah ya gimana itu gak apa-apa makasih pak ya terkait dengan tadi ya kondisinya kalau berubah-ubah ya berarti konteks si barang itu digunakan pada saat kondisi berubah-ubah ya kalau misalnya MRI belajar ada istilahnya robust design gimana merancang sesuatu agar ketika di kondisi manapun dia bisa berjalan dengan baik dan biasanya itu jadi lebih mahal kalau mobil Eropa sama mobil Indonesia secara umum di AC-nya bedanya apanya kalau mobil Eropa ada penghangat ya ada penghangat ya betul ya karena ada kondisi dia dipakai pas winter pas winter gitu ya di Indonesia perlu penghangat gak gak perlu gak perlu gitu ya tapi yang mana lebih mahal dengan mobil yang sama yang ada heater atau yang yang baru yang baru wah tuhnya kok yang lebih mahal yang ada heater ya seperti itulah jadi kalau kondisinya berubah-ubah ya berarti harus mempertimbangkan kondisi yang berubah oke ya tuh gimana ya udah cukup pak terima kasih terima kasih ya tuh ada lagi terima kasih